Assalamualaikum Hai 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 ketemu lagi di YouTube channel aku kali ini Hai Nido Nah di video kali ini aku akan memberikan tutorial gimana caranya menghilangkan bekas cacar air Jadi ceritanya sekitar 4 bulan yang lalu aku tuh kena cacar air dan aku bener-bener nggak tahu kalau itu tuh kemarin aku kena cacar air Pada mulanya tuh pertama kali nih ini nih disini nih nih ada apa ya kayak melenting gitu Kira itu cuman cuman kayak lentingan biasa ya kan jadi aku aku pecahin gitu Nah setelah beberapa hari kemudian badan aku tuh merasa menggigil rasa dingin terus agak nyeri Aku flashback lagi kayaknya aku nggak ada deh merasa sakit yang tertular atau apa gitu Nah setelah berhari-hari muncul timbul lagi nih disini disini aku kaget gitu kan kaget Muncul juga di badan di perut cuma terus di bagian paha mulai badan itu makin nggak enak Nah setelah itu aku karena aku merasa nggak enak badan akhirnya aku belilah kelapa muda supaya bisa mengeluarkan panas Karena aku kan merasa demam tuh aku beli kelapa muda minum sehari itu aku bisa setiga kali Karena aku merasa bahwa ini aku kayaknya demam bukan sakit yang gimana setelah itu terus kok makin muncul ya kan makin muncul lah bintik-bintik yang melenting tadi ini Makin melenting akhirnya kalau aku ingat-ingat lagi kayaknya aku dulu udah pernah cacar gitu loh Waktu SMP aku udah pernah cacar dan itu udah lama banget gitu ya udah mungkin 15 tahun lebih gitu lah ya Nah setelah aku merasakan kok makin nggak enak di badan akhirnya aku nggak bisa kerja terus aku cuci aku ke dokter Aku ke dokter pertama ke dokter pertama aku cuma dapat MC itu tiga hari tiga hari dikasih obat dan setelah diperiksa itu ternyata memang aku cacar Jadi aku tuh cacar air ternyata kata dokter pertama nah dikasihlah aku obat karena kemarin sebelum-sebelumnya sekitar udah seminggu 4 hari ya sekitar 4 hari itu aku minum kelapa muda sehari itu aku bisa tiga kali bayangkan beriak Berarti aku udah minum itu 12 kali ya kan 12 kali karena aku udah minum itu sebelumnya minum air kelapa muda akhirnya keluar semua nih keluar semuanya melinting-melinting semua lunting-lunting gitu di wajah keluar terus di paha terus malah di bagian-bagian yang terselip semuanya di perut di leher uh pokoknya udah kayak monster 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 aku ngerasa tuh Oh no karena wajahku udah makin keluar semua melintingnya uh pokoknya uh nggak kebayang itu rasanya gimana asli itu kayak bukan aku banget gitu loh sedih banget kenapa wajah itu bisa jadi hancur rasanya dalam setika akhirnya aku pergi ke dokter kedua di dokter kedua itu aku bener-bener berobat di dokter rumah sakit ya kalau yang pertama kemarin aku di dokter rumahan gitu dia buka pasif biasa nah kalau yang dokter yang kedua ini aku di rumah sakit besar dikasih obat tuh dikasih obat dan ternyata memang beneran cacar air ya kan cacar air terus aku tanya kenapa yang dulu itu waktu SMP aku pernah cacar kok sekarang cacar lagi gitu kan nah setelah dokter memberikan penjelasan bahwa bahwa itu yang pertama yang dulu waktu SMP itu aku kena herpes bukan cacar air setelah dua minggu aku sakit dan aku minum obat dari dokter kedua alhamdulillah itu semuanya mulai kering bekas-bekas di sini nih udah mulai kering yang bener-bener parah kan di wajah nih kan aku udah mulai kering alhamdulillah mulai kering terus aku bingung gimana sih caranya untuk membersihkan bekas-bekas ini karena kan gak gampang itu untuk bersihinnya orang kita bersihin bekas jerawat aja lama banget gitu kan apalagi bersihin bekas cacar jadi aku tuh bingung banget gimana cara bersihkannya nah untungnya kemarin itu kakak ifan aku bilang untuk bersihinnya masker aja pake jagung gitu loh kayak jagung ini nah jadi sambil aku search-searchin juga di google gitu ya kan aku bikin lah masker jagung ini oke jadi aku sekarang mau kasih tutorial gimana cara bersihkan atau menghilangkan bekas cacar air gimana caranya oke kita lihat check it out jadi disini aku tuh parut parut si jagung ini tadi sebenernya sih gak semuanya aku pakai karena kan jagung ini lumayan banyak ya bisa kalau satu buah ini aku biasanya bisa tiga kali pakai ya jadi nanti setelah diparut hasilnya akan seperti ini ini ya oke pokoknya satu buah itu aku bisa tiga kali pakai bisa tiga belahan gitu terus juga aku menggunakan air mawar yang pertama nanti kita akan bersihkan air mawar sama untuk membersihkan awalnya juga aku pakai paling mundisari nah paling ini bener-bener bikin kulit kita jadi bersih terhindar dari komedo juga dan untuk mengikis bekas-bekas moda oke aku ganti jilbab dulu ya oke aku udah ganti jilbab nah sekarang aku ready untuk pakai masker jagung tadi ya hal yang pertama aku lakukan adalah membersihkan wajah terlebih dahulu dengan menggunakan air mawar ini disini aku pakai kapas untuk bersihkan wajahku dulu ya ya aku bersihkan dulu wajahku menggunakan air mawar nah buat kalian yang gak punya air mawar juga bisa cuci muka langsung aja ya jadi biar lebih simple oke setelah wajah segar nah selanjutnya yang kedua aku menggunakan paling mundisari supaya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajahku ini ya cekidot ya ini mundisari nya kentalanya ya kira-kira pokoknya jangan sampai terlalu kering juga ya tapi dia harus bas jadi biar bisa gosok-gosok oke kita sekarang mau gosok-gosokin dulu disiarkan wajah kita dulu ya digosok-gosok aja ini biar komedo-komedonya juga keluar semua ya guys nah ini gosok aja gak mesti kuat-kuat kok yang penting yang penting ini ya bersih semua nih nah seperti ini pokoknya sampai komedo-komedo itu udah mulai berjatuhan oke jadi aku udah bersihin mukaku udah cuci muka aku sekarang lap-lap dulu rasanya segar ya segar karena komedo-komedo ini udah mulai bersih udah terkikis tadi sama mundisari tadi sama paling mundisari dan selanjutnya kita akan aplikasikan masker jago tadi cekidat oke jadi ini sekarang kita aplikasikan tahap yang terakhir ya pengaplikasian jago muda tadi ke kulit wajah kita langsung aja nah aku aplikasikannya ke wajah ini hanya pada bagian-bagian yang bekas bekas kena cacar aja cacar air aja karena ada beberapa bagian yang udah mulai udah mulai kering ya udah mulai udah mulai nggak nggak kena nggak ada bekasnya lagi pokoknya di seluruh di seluruh bagian harus kamu kolesin ya harus kamu pakein masker ya di seluruh di seluruh di pelik makasih di ketika Oke, ini wajahku udah kurang lebih 15 menit Aku mau cuci muka dulu ya Mau basuh muka dulu ya Oke, aku udah basuh muka Udah cuci muka lagi setelah tadi menggunakan jagung parut Aku lap-lap dulu ya Sebenernya sejauh ini rasanya lebih seger Wajah itu kayaknya lebih terasa halus Karena tadi penggunaan dari si jagung mudanya kali ya Selesai deh Nah, itu tadi Gimana caranya aku bisa menghilangkan bekas cacar air Dengan menggunakan jagung muda Ya, jadi aku punya saran buat kalian semua Buat yang para penderita cacar Nah, kalau kalian badannya udah mulai nyeri Mulai nyeri, mulai demam Mulai gak paruan ya Panas dingin Terus timbul melenting di area badan Di sekujur manapun Langsung aja periksakan ke dokter Jangan ragu-ragu langsung aja ke dokter Karena dokter akan lebih tepat memberikan obat buat kamu Terus juga Kamu harus rutin untuk minum obatnya Selain itu Kalau misalkan kita udah melenting Jangan sekali-sekali untuk dikopek Atau dipecahin gitu loh Di pritas gitu Jangan sekali-sekali seperti itu Karena kenapa Itu akan menyebabkan Kulit kita ini akan berbekas gitu loh Jadi bekasnya gak akan Kayak berlubang gitu Nah, bekasnya itu gak akan bisa hilang Kecuali kalau kamu memang benar-benar Melakukan perawatan wajah yang Beli obat yang mahal gitu loh Nah, aku menyarankan pokoknya Jangan sampai di pritas Jangan digaruk Atau jangan cuci muka Itu, wow Akan bikin wajah jadi Sobek semua gitu loh kulitnya Karena air dari Pecahan dari melentingnya itu Itu yang akan menyebabkan Itu ada kuman Yang akan menyebabkan Menyebar ke seluruh Bagian kulit yang terkena cairan Lentingannya tadi Jadi itu saranku Jangan sampai dipecahin ya Dan kemudian Setelah kering Oh iya Satu lagi Jaga pola makan Jangan kalian makan yang Mengandung protein Karena kayak ikan, telur, ayam Atau Maksudnya protein yang Yang bikin gatel ya Tapi kalau tahu telur itu boleh Artinya jangan yang goreng-goreng Jangan yang ditumis Atau yang bisa menyebabkan Kesembuhan badan kalian itu Dari cacar Makin lama gitu loh Jaga pola makannya ya Terus setelah itu Kan udah kering Tips aku untuk kalian gunakan Menghilangkan cacarnya itu Dengan jago muda tadi Ya Wajah-rajin Masker dengan jago muda Insya Allah semuanya Dalam waktu 4 bulan Wajah aku udah bisa bersih Dari bekas-bekas cacar air Alhamdulillah banget Ini bener-bener terbukti Bukan cuman Kayak om doang Atau om do gitu Tapi bener-bener ini terbukti banget loh Bisa membantu menghilangkan bekas cacar air kamu Oke Terima kasih yang udah nonton video aku Jangan lupa di like Comment Dan di subscribe ya Kita ketemu lagi di video aku yang berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax